Terima kasih telah menonton Kenapa kolam suci menjadi bergolak dan terasa panas lagi ya? Berarti perasaan kita benar Ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di pulau ini Pokoknya setiap manusia yang telah melihat duyuk Dia gak akan pernah kembali ke daratan untuk selamanya Kamu akan mati dan membusuk disitu Jangan tinggalin kuah! Salah! Kenapa ku yakin menyendiri Pasti selalu ada di sekitar langsung Terima kasih telah menonton! Aduh... Weh, yuk! Eh, kok kenapa tuh nangis gak? Tau nih, kuah rendang dari tadi nangisnya gak kelar-kelar. Cemen banget sih, kayak gua dong laki dikit. Eh, waduh gak nangis. Tino, ambo tuh lagi sakit hati. Ambo ku habis timurin sama si Hera ditolakintonya. Ambo ku lagi patah kok, rasanya tercabi-cabi. Sakitnya tuh di siku. Eh, waduh. Emang ini lu pada habis dari mana sih? Kami berdua habis dari pulau. Gua datengin Alda. Buyung datengin Hera. Ngapain kesana? Ya gua nembak si Alda lah. Dia nembak si Hera. Ya, tapi sayangnya. Kita ditolak mentah-mentah batuk susi. Susi? Susi siapa? Iya batuk salmon tuh yang mentah-mentah. Oh, makanya susi? Iya. Ayo disini, pada turun turun turun. Ngapain? Udah, daripada lu nangis-nangis gak jelas. Ini ikut gua, gua traktir makan. Yuk. Iya. Kok bikin gedung ini paling gede? Entah di mana? Wah, cara pastinya bagus banget. Iya lah. Wah! Wah! Kok kamu hancurin sih? Tapi tau bikinnya. Maaf kan aku langsung aja. Langsung aja, langsung aja. Eh lu jangan kabur lu! Wah! Gimana ada lu? Ah! 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 Gimana tu si lalat? Eh, mana? Coba di sini. Eh, di sini pasti nih. Eh, 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 ngapain? Eh, ngapain? Udah cilik sini, iseng aja. Terus, sekarang kita tinggal di mana? Rumah-rumah Ibu Renata kan udah dikasih ke Pansat Park. Kasih kita pinta balik sih. Iya juga sih. Nah, gimana ya? Oh iya, kita coba aja tinggal di rumah Lala sebentara. Iya juga sih. Kan dia udah tau kita siapa. Iya, iya bener juga sih. Tapi kan gak enak sama ibunya Lala. Aku takutnya dia keberatan sama kita. Coba aja tanyain dulu ke ibunya Lala. Aku yakin pasti dibolehin kok. Yaudah, sekarang kita cari Lala di pantai. Yuk. Kak Meira, seandainya aja Kak Meira masih ada di sini. Aku kan ada yang belain kalo dijahatin anak-anak nakal itu. Untung aja, bapak gerobak itu gak marah. Waktu tadi Lala ngumpat dalam gerobaknya. Hmm. Itu kayak suaranya Kak Meira. Di sini Lala. Kamera? Aku mau mimpi kan? Enggak Lala. Ini kamera beneran. Waktu Kakak pergi Lala sedih banget. Lala takut Lala gak ketemu sama Kakak bertiga. Yaudah kamu masih sedih lagi. Kamera janji. Kamera gak akan ninggalin Lala. Kakak serius? Jadi kita bisa main lagi? Kebetulan Kakak tadi mau ke rumah Lala. Jadi sementara Kakak gak punya tempat tinggal. Boleh kan Kakak tinggal tempat Lala? Boleh, boleh Kak. Ayo, Kak. Kita ke rumah Lala, ayo. Bu. Kita mau izin tinggal di sini sementara. Ya ampun. Ibu malah sementara kalau kalian mau tinggal di sini sama-sama dengan kami. Cuma ya, rumah kita ini ya begini keadaannya. Ibu harap kalian bisa maku. Bu, justru source kita ngerasa gak enak. Ini kita nge-repotin ibu. Yeay, asik! Makasih ya, Bu. Kata kamera Kak Ada Kak Hera, mereka gak bakal ninggalin Lala lagi. Sejak kalian pergi, setiap hari Lala burung-burung sedih terus. Tapi sekarang udah gak lagi kan, nak? Serius, men. Gua tuh tadi liat ada tiga duyung tuh gak lu. Wah, serius lu? Yakin gak? Eh, lu jangan ikut-ikutan stress kayak abang gua ya. Suka-sukaan duyung. Beneran. Orang gua liat sendiri. Orang gua tadi sempet ngejar dia. Eh, serius dong, Vin? Bunde. Wangku emang hebat ya, Vin. Eh, lagian. Kalau itu duyung, pasti mereka tuh cecancik. Iya kan? Wah, diam. Tadi ya, gua tuh sempet ngejar tiga duyung. Nah, yang satu gua tuh kayak ngenalin. Mukanya tuh kayak gak asing. Cuma... Cuma agak-agak burung aja karena dalam air. Makanya gak gitu jelas. Nah, emang kira-kira itu mukanya mirip siapa ya? Mirip sama si Hera. Tahu gak lu? Sumpah. Heheheheh, Vin. Wang kalau ngomong tuh, tolong jaga yuk. Jaga bulu yuk, Wang. Jangan samo-samo tuh. Kayak tuh kakak si Ega. Si Bagas, terup si Sibana sama duyung. Sampai-sampai, adia Heran dan Cinto Ambo. Dikato duyung. Heheheheh, lagi lo kan? Lagian lu, Vin. Ade Heran Ambo tuh manusia, bukan Duyung. Maklu jajadian. Eh? Jadi lo yang sewot sih? Kan gua bilangnya cuma mirip, bukannya si Hera. Kenapa jadi marah-marah kayak begitu? Salah sih lo, bawa-bawa Hera. Apa itu duyung bener-bener si Hera ya? Gua jadi makin penasaran. Ini semua gara-gara Clara dan anak buahnya yang gak becus cari pulau Taurah itu. Jadi kita sekarang kan, yang harus cari pulau itu? Ya benar, kita harus menuruti keinginan sang Ratu. Kalau tidak, Ratu akan marah besar kepada kita. Ratu, ada duyung dari Taurah. Mari kita panggap! Lihat ada duyung dari Antaurah. Mari kita panggap! Gawat, aku gak mungkin bisa kegulungan lagi Aku harus keluarkan semua kota aku untuk menyerang mereka Terima kasih telah menonton Sepertinya dia menggunakan kekuatan untuk membuat badan kita menghubung Kau berhenti? Kak, elah takut Kakak kan gak boleh masuk ke kelas Siapa bilang? Yaudah, sekarang kau masuk nih Pecah sama kakak, mereka pasti gak akan gangguin kamu lagi Yah Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih. 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 'RE Untuk berubah wujud pun dia gak bisa. Lagian, kenapa sih dia bisa ada di sini? Wah! Tara, siapa sih yang udah bikin kamu kayak gini? Kita harus kasih mereka pelajaran. Kita harus balas dendam. Enak dengan lu lu. Udah deh kamu gak usah mikirin balas dendam. Sekarang kita harus semburin Tara. Kasian, lu kat dalamnya kartunya parah. Kalau gitu, kita semua harus menyatukan kekuatan kita untuk menyembuhkan Tara. Ketika oke. Sama satu. Saya sudah bertitahkan. Ketika disini, maka akan dikirimkan pertukangan dan namun. Sekarang kita rajin. Sekarang kita bisa berat-kata-kata tersebut dari kita. Ketika kita bisa berkata-kata tersebut? Ketika kita bisa berkata-kata tersebut... Ah. Rauh. Bukur. 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 Tara, loh. Kalian? Ini dimana? Kamu lagi di pantai. Tadi kita mendengar suara nelayan yang menemukan duyung. Ini sebenernya ada apa sih Tara? Kok kamu berani sih dari Pulau Taur ke sini sendirian? Kamu sampai luka parah kayak gini? Sebenernya tadi Cassandra menyuruh aku untuk mendampingi kalian ke sini. Karena Bu Renata sedang menenangkan kolam suci. Tapi di tengah jalan, aku diserang sama duyung-duyung jahat. Lalu kita bertarung hebat sampai kekuatan aku habis. Tahu-tahu, aku gak sadarkan diri dan aku terdampar di sini. Enggak ngajar. Berani-beraninya mereka. Hera, udah deh. Kamu jangan mikir itu terus. Sekarang yang harus kita pikir itu Pulau Taur. Kamu yang pasti masih ingin menguasai Pulau Taur. Bener, Mayra. Pulau Taur dalam bahaya. Mereka pasti akan kembali dan ingin menguasai Pulau Taur. Ya ampun, tugasnya belum selesai. Datang lagi. Kalau saja aku punya kekuatan, pasti aku akan bantu mereka. Ya udah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya aku menyembuhkan diri dulu di tempat yang aman. Lalu setelah itu, kita pikirkan ini bersama-sama ya. Gue masih kesel nih, kenapa lem yang kita tempel di kursinya Lala bisa kena ke kita? Oh, pasti si Lala punya ilmu sihir. Kita harus pas dia. Ya kali dah, Pul. Masa anak kecil bisa punya ilmu sihir? Yaudah, yaudah, yaudah. Demar gue. Ya. Aduh, bau banget ya, Er. Oh, iyalah. Nanti ini kotoran kok. Jangan berisik. Eh, Reno. Jangan sampai meleset. Tau, Bu. Oh, gara-gara. Jangan sampai meleset. Aduh, интересно. Enggak, gue bilang. Jangan sampai meleset. ito. Kabur! 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 BALAKASANUT! Eh, manetih mau kemana, eh? Jangan lari! Aduh, kenapa jadi kena bapak itu? Bapak itu, asli! Aduh, kemana, kenapa, Nek? Aduh, kemana, sini! Kamera? Kamera? Kamera ngapain di sini? Oh ya, pasti kamera yang bikin mereka jatuh. Enggak. Kirain Lala, kamera yang bikin mereka jatuh. Lala, siapapun yang berbuat jahat itu pasti akan kena batunya. Contohnya anak-anak tadi. Buktinya, tegang ngakuin apa-apa. Oh ya, ini kemana? Aduh! 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 Hehehe! Berde! He, bantuin, si! Bantuin! Ya! Bantuin apa, Berde? Bantu na' peli bantuin megang kertas! Tung nak ke anak-anak dong! Oh... Hehehe! Siap! Eh, eh! Mane semua, ya. Dengar, dengar nih! nakal itu teh boleh bandel itu teh biasa tapi teh mana teh udah bukan nakal lagi bukan bandel lagi iya teh namanya kebangetan bisa nih alias balaka sadut ngerti teh mana nih nih liat ini maaf liat 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 itu tetap pada bahasa semua itu tetap berkas-berkarga sip jemur nih denger ya minggu kemarin teh bapak terima laporan tentang kenakalan kalian semua teh ada 5 laporan malahan minggu sebelumnya kan lebih parah lagi ada 10 eh 10 lagi itu semua teh isinya laporan tentang kenakalan kalian semua keluar ya mole mate semua jadi apa ha mau Ayo泥 Smart ya bapak teh pokoknya tidak mau terima alasan apapun lagi setelah ini tinggal namanya semua Lebalak sadu iya beneran, beneran, sumpah, sumpah, beneran pegisah lah, pokoknya temanis semua, bapak hukum udah ga usah mohon-mohon, jangan terlalu dramatis lah pokoknya hukuman kalian adalah bersihin toilet maka mau ngomong dulu, pak maka mau ngomong dulu, pak kenapa lo, senyum-senyum sendiri udah ada gebetan ya, ngaco lo kali yang udah dapet gebetan baru, gantiin si Vino Ah, masa kalo ngebahas itu mulu, mending gue caput. Eh, itu, itu. Mulu, look lo. Gue tuh punya rencana buat ngambil kincin lo dari tangannya si Myra. Hah? Seriusan lo? Emang bisa? Serius lah. Cetek banget. Pokoknya, lo harus bisa baik-baikin si Myra. Ajaknya lo, nejak makan, atau apa kek. Gitu lah. Ntar dari situ gue kasih dia obat tidur. Gimana? Gimana tarian さäl way? member rescindor. Assaymmm, Southie, Southie. Terima kasih sudah menerima kasih sudah menambah tim, dengan fleur saya. Saya kan terus... Terima kasih sudah menerima kasih sudah menerima kasihnothing. Eh kalian, syukurlah akhirnya kalian dateng juga. Aku udah mikir macem-macem aja tadi. Kalian gak ada niat kerjaan kita lagi kan? Gak jelas enggak lah, kita kan udah ada niat baik ya kan V? Iya, tujuan aku undang kalian kesini itu, aku mau minta maaf sama kalian. Soalnya aku suka duduk-duduk kamu gak jelas gitu kan? Ssshhh, pasti ada momennya. Udah, Maira. Jangan banyak juga sih. Mereka mau minta maaf. Gini gak saksikan kembali aja ya. Ah, iya Maira, maafin aku ya. Aku suka nuduh-nuduh kamu gak jelas, suka ngira-ngira kamu parah juga. Oh iya, sebagai tanda permintaan maaf aku, kamu mau kan kalimer tiga aku terakhir? Mau kan? Beneran. Boleh-boleh. Kamu gak bercanda kan? Ya enggak lah, aku serius tau. Gimana? Kamu mau gak? Maafin aku ya? Ya aku maafin. Ya udahlah, yang lalu lupain aja. Terima kasih. Buat aku ya, Lada. Ya. Nah, Heram. Yaudah yuk, kita duduk aja. Yuk. Silahkan, silahkan. Kamu mau pesen apa? Apa aja deh keseran kamu. Sambain aja sama kamu. Ya udah. Bisa kamu pesenin ya? Tunggu ya. Ngaur deh lu, Pol. Kenapa lu gua yuk Pak RT? Ya nih, Pol. Pada gara-gara lu gua jadi ikut kerja bakti. Yee, gua serahin gua. Kalian lihat sendiri kan? Posisinya tuh gua di atas lalak. Anak banget sih lu. Jadi, kenapa bisa Pak RT yang kena? Nah, itu dia. Gua juga bingung. Ah iya lu. Nah, kan lu yang salah. Berarti lu yang ngerjain hukuman. Gitu-gitu. Malo nih. Gua bisa gitu loh. Gua apa? Gitu dong. Gitu. Pukul. Gitu. Balaka sadut, Pak RT semua ya. Kurang aja repisan sama Pak RT. Gitu naon. Sabar, sabar. Udah, udah, udah. Gini aja, gini aja. Iya, Pak RT gak bakal marah, gak bakal marah, sekarang malah lagi baik. Malahan kalian semua tem Pak RT kasih bonus, mau? Iya, sebagai bonus, Pak RT kasih hukuman tambahan, yaitu membersihkan jalanan kampung selanjutnya. Aduh, padahal, Pak. Tuh, gara-gara lagi, kan? Bukan! Masih ya, lu. Aduh, makanya, kata lu ngelepar gua! Mbak, tolong kasih minuman yang ini ke mba-mba yang itu tuh, yang pake baju oran. Soalnya dia lagi alergi mbak. Ini biasa kasih sekarang. Makasih ya. Enak-enak lo disini. Oh ya? Iya. Itu dia minumannya. Hai, ini minumannya. Jai. Nyi, buat keliat. Makasih. Iya, silahkan dong di minum. Enak-enak lo disini. Ada yang aneh dalam minuman aku. Lebih baik, aku tukar aja deh diem-diem. Daripada rame. Emang lucu banget barang-barangnya kalau disana. Udah kan? Hucu banget, Bu. Sumpah deh lucu banget. Gua aja beli. Sejak temakan tuan, liat aja. Minum dong ya? Minum dong ya. Enak banget loh. Kamu juga dong. Iya, gampang. Enak banget ya. Ini namanya senjata makan tuan. Eh, lo kenapa sih Fi? Muap mulu dari tadi. Enggak tau nih. Gua kayaknya kurang tidur deh. Lah, Fi. Lo kok tidur sih? Lih, korok lagi. Aduh, gimana ini? Kok malah si Vivi sih yang pernah? Elsa, Elsa. Hah? Kok bibit jadi bapak di sini sih? Yaudah, mending sekarang mau pulang aja. Kasian tau. Mantep, iya. Eh, bapak-bapak. Bapak. Tolong bantuin teman saya dong. Masukin ke mobil. Eh, Fi. Tauan dong. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Bendenung, mbak. Aduh, itu yang namanya senjata makan tuan. Aduh, itu yang namanya senjata makan tuan. Hah? Tau nih, ah. Dia tiba-tiba tidur pulas gitu kayak pingsan. Eh, eh, iya. Eh, bantuin, mbak. Bantu, mbak. Bukan ke mobil. Bukan ke mobil. Yaudah, yaudah. Gimana dong? Kondisinya baik-baik aja kan dong? Gak ada yang bahaya kan? Teman adik itu baru saja minum obat tidur. Yang biasa diminum mereka yang insomnia. Dan yang punya masalah gak bisa tidur. Karena belum terbiasa, ya efeknya kayak ngeplay begitu deh. Obat tidur? Aneh, katanya jangan-jangan ketemu di kafe tapi malah minum obat tidur. Vivi. Kamu tuh ngapain sih pakai minum obat tidur segala? Katanya jangan-jangan ke kafe. Malah minum obat tidur. Aku tuh gak minum obat tidur. Itu Maira yang ngasih keminuman aku. Maira? Gak mungkin. Sak. Bener apa yang Vivi bilang? Yai, bener. Tadi tuh, aku kan emang ngajak Maira. Abis itu aku ngajak dua sahabatnya tuh. Eh, bukan yang makasih. Malah nyelakain aku. Gak, 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 gak. Gak mungkin. Aku gak percaya. Aku tau banget sifatnya Maira gak kayak gitu. Justru aku curiga sama kamu loh. Ngapain kamu soal-soal mau terakhir Maira? Bukannya dari awal kamu benci banget sama Maira? Ya, aku emang trakter dia. Tapi trakternya ada maksud. Aku yakin cincin yang dia curi itu cincin aku. Atau udah? Terlanjut dia. Makanya jadi udang jangan suka jahil. Kualap deh. Apa lo pengen gue tunjuk lo? Udah, 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 udah. Udah, 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 udah. Bisa, bisa. Nyeh. Aduh, aduh. Salah. Bukan salah. Ih, hanya saya. Eh, 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 eh. Udah, 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 udah. Tukan, bukan, bukan. Tentang beneran. Jangan pada berantem. Mau jadi apaan masih kecil udah berantem. Eh, tau kan. Pak RT kan lagi marah-marah. Galak banget. Bukan pada aku kerja. Nyapu yang bener berantem. Udah, sekarang kerja lagi. Nyapu lagi. Yang bener. Ambil sabuk. Lu. Tidak begitu. Dan berantem aja. Sebelumnya berantem. Ini mau jadi apaan? Bawa. Sebenernya pulau Attaura itu ada di mana? Kenapa kita sudah mengelilingi tempat ini? Tapi pulau itu nggak kelihatan juga. Pasti mereka sudah memakai pelindung. Sehingga tidak terlihat oleh maluk lain pun keberadaannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gawat! Duyung jahat menuju ke sini. Mereka tahu keberadaan kita. Sudah, kamu lupa ke Sandra sana. Biar aku yang menjaga di sini. Baik. Bahaya. Aku merasakan kalau musuh kita sudah semakin dekat. Sandra, gawat. Rombongan duyung jahat lagi menuju ke sini. Siapkan pasukan. Aku akan menyambut mereka di pantai. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton